14 tim basket ikuti turnamen bola basket Bupati Cup di Kulonprogo. Dari turnamen yang baru pertama kali digelar ini, diharapkan dapat menghasilkan atlet-atlet basket dari Kulonprogo. Pemerintah Kabupaten bersama pengcap perbasi dan masyarakat pengasih Kulonprogo menggelar turnamen basket tingkat SMA dan sederaja. Turnamennya diikuti 14 tim putra dan putri dibuka langsung Bupati Kulonprogo di lapangan basket kecamatan Pengasih. Turnamen digelar untuk meningkatkan kompetensi para siswa Kulonprogo di bidang olahraga basket. Ini sebagai event untuk melatih anak-anak sekolah, antar sekolah untuk saling bertanding, untuk meningkatkan skill keterampilan mereka bertanding. Karena selama ini jarang sekali ada pertandingan yang basket antar sekolah. yang bisa untuk sebagai sarana meningkatkan prestasi anak-anak. Pertandingan pertama mempertemukan tim basket putri SMApta dari SMA Negeri 1 Pengasih mengawal tim putri on backs dari SMA 1 Temor. Tim SMApta Putri berhasil memenangi pertandingan dengan skor 28-10. Mungkin strateginya itu kita main lebih cepat dan lebih pakai pola yang lebih baik. Kalau tadi mungkin ada kesulitan apa gitu? Kalau kesulitan mungkin masih ada yang kurang kompak gitu. Minimnya persiapan membuat tim on backs gagal petik poin di pertandingan perdana. Karena Bupati Kapu ini disengarakan, ini sangat ada kemajuan di sini. Tim on backs teman kalah itu mungkin karena kita kurang persiapan, strateginya kurang matang. Turnaman yang baru pertama kalinya digelar ini akan berlangsung hingga 24 Juli mendatang. Berikut skor hasil pertandingan lainnya.